Intro Meskipun pesantren tempatku belajar berada di bumi parahyangan, kami tidak boleh menggunakan bahasa Sunda, apalagi bahasa asal daerah masing-masing. Hanya bahasa Inggris dan bahasa Arab yang wajib digunakan dalam percakapan sehari-hari, selain bahasa Indonesia. Intro Untuk meningkatkan kualitas berbahasa, para santri mengikuti kelas penambahan kosa kata loh, dilakukan setiap hari selama 15 menit, seusai sholat suhur dan sebelum makan siang. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Dua minggu pertama penambahan kosa kata bahasa Inggris, dan dua minggu berikutnya untuk bahasa Arab. Masa toyang syutu! Kalau bisa? Masa toyang syutu! Intro Selama di pesantren, para santri dibiasakan untuk antri dan tertib, termasuk saat makan. Kami berbaris berdasarkan kelas untuk mendapatkan makanan. Oh iya sahabat, disini kami memang terbiasa makan bersama dengan menggunakan tangan. Bukannya tidak ada sendok, tapi kami mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Selain itu, cara makan seperti ini nikmat banget sahabat! Usai makan, santri wajib mencuci piring masing-masing. Oh iya sahabat santri, kalau haus, kami bisa minum air keran ini secara langsung loh. Tenang aja, air keran ini sudah diuji oleh pesantren ke laboratorium. Hasilnya, air yang bersumber dari gunung ini aman untuk diminum langsung. Rasanya bahkan lebih segar dari air mineral dalam kemasan. Sebenarnya, bisa minum pakai gelas, namun para santri suka lupa membawa gelas. Jadi, kami sudah terbiasa minum dari piring deh. Intro Sahabat, Tak hanya belajar di kelas, para santri pesantren Baitul Hidayah juga belajar dari alam. Salah satunya bertani. Al-Quran dan hadis menghancurkan umat Islam bercocok tanam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa bercocok tanam sangat berguna untuk langsungan hidup. Belajar ilmu pertanian juga meningkatkan keyakinan kita pada Allah SWT. Bibit yang ditanamkan tumbuh berbunga dan berbuah atas kehendak Allah SWT. Sahabat santri, pelajaran di alam yang santri dapatkan lainnya yaitu ilmu tentang beternak. Para santri secara bergiliran merawat sejumlah hewan ternak yang dipelihara pesantren. Aduh, pegal juga nih, kel. Ganti anong. Oh, yaudah nih, di. Kamu yang pegangin. Nah, sahabat. Rumput-rumput ini nantinya akan kami berikan untuk pakan kambing di peternakan belakang pesantren. Setiap hari, kami secara bergantian mencari pakan untuk kambing. Masih kambing senang nih. Gus, nih Gus. Rumputnya udah kita bawain. Masih senang nih si Johnny dan Jono nih. Iya nih. Kita kasih makan yuk. Sahabat, kami menambahkan domba kesayangan kami ini, Johnny. Johnny ini doyan banget makannya. Bersama sahabatku, Sardi dan Agus, aku merawat hewan ternak pesantren. Dari domba, ayam, bebek, hingga ikan lele. Kamu disini dulu nunggu kambing. Oh, iya, iya. Kita kesana berdua yuk. Ternyata ayamnya sudah bertelur. Berarti kami harus menaruh sekam agar telur-telur itu hangat. Nah, tugasnya Agus nih untuk masuk ke dalam kandang dan menaruh sekam. Beres, dik. Kita sudah beres, dik. Sudah? Kita kasih makan, dik. Eh, Sardi, bukain dong. Loh, Sardi kenapa ngunciin Agus di dalam kandang sih? Sardi, sampai ditutup. Tidak kok ada si Agus. Ayam takut belum keluar. Makasih, takut dulu. Si Agusnya gimana dong? Gus, tahan dulu ayam saya, Gus. Ya, cukupan. Sardi, buka. Sardi, Sardi. Ada-ada aja. Kan kasihan si Agus. Masa dia ditinggalin di dalam kandang ayam? Ini siapa yang buat, Di? Sardi, mana? Tahan sebentar ya, Gus. Sabar ya, Gus. Kita kasih makan ayam dulu. Gus, ini buat ayam ya, bukan buat kamu. Oh, iya, Sardi. Makasih, Sardi. Terus dimakan. Nah, sekarang kita keluarin Agus. Wah, gimana rasanya, Kalem? Kamu ini malah di kunci, saya di dalam. Untung Agus gak ada nendam dikerjain Sardi. Apa, apa, apa. Tidak mau makan ayam. Setelah kasih makan kambing dan ayam, sekarang kami mau memberi makan bebek. Kenapa gak masuk juga, Gus? Wah, kan udah beres nih, Gus. Sekarang kita kasih makan buat anaknya, yuk. Oh, iya, yuk. Peternak tercatat dalam sejarah Islam sebagai profesi yang pernah ditekuni para nabi. Mulai dari Nabi Adam alaihi salam, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira udah berapa ya, Dui? Dih, ada lah, 8. Oh, ini si Agus. Salam, Agus. Salam, Agus. Hei. Aduh, si Agus gak hati-hati nih. Jadi kepleset ke kolam lele, kan? Maksudku mau menolong? Eh, malah kecebur juga. Alhamdulillah ya, kita tadi udah berternak. Walaupun saya dikurung sama Sardi dalam kanan ayam. Ya, gak apa-apa lah, Gus. Maksud saya mah, ngurung kamu tuh takutnya ayam gak keluar lagi. Kalau keluar kan, kita bertiga yang repot di mana. Tapi kamu juga parah, Gus. Tadi kamu juga ngeplesetin aku, jadi kecebur. Kamu kali kepleset. Sampai jumpa. Minimal bisa membaca Al-Quran, bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Kemudian ada sedikit hafalan yang santri atau calon santri yang sudah dimiliki sebelum masuk ke Baitul Hidayah. Walaupun itu bukan syarat mutlak, salah satu syarat lagi adalah ujian baca tulis Arab. Sahabat, meski laki-laki, disini kami diajarkan cara membuat roti dan makanan lainnya. Mau tahu serunya kegiatan pembuatan roti bersama kami? Setelah yang satu ini ya.